Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 161. Nah disini kita melakukan aktivitas ketiga. Apa tugasnya? Itu mendengarkan rekaman di bawah ini. Nah dengarkan kepada rekamannya kembali dan kemudian diskusikan struktur dari rekaman itu secara berpasangan. Kalian berdua itu ya dengan teman sebangku. Skrip listening ini disediakan pada buku guru. Jadi tugasnya adalah menentukan mana yang tesis, mana yang argumen, mana reiteration dari transcript tersebut. Nah ini dia transcriptnya dan mari kita dengarkan bersama-sama. Ini dia 1, 2, 3. Nutrition is an essential aspect of a healthy lifestyle, and the importance of getting it right cannot be overstated. First of all, swapping unhealthy junk food and snacks out for nutritious food is the first step to keeping your weight within a healthy range relative to your body composition, without the need to jump on the fad diet bandwagon. Secondly, many chronic diseases such as type 2 diabetes and heart disease are caused by poor nutrition and obesity. Thirdly, our immune system requires essential vitamins and minerals in order to function optimally. Fourthly, certain types of foods such as tomatoes and berries can increase vigor and improve cognitive performance, all the while protecting your body against the effects of egging. Lastly, eating the right foods can actually make you happier nutrients such as iron and omega-3 fatty acids, found in protein-rich food can boost your mood. This contributes to better overall mental well-being, and protects you against mental health issues. Healthy eating is all about eating balanced proportions of nutrient-rich foods from the various food groups, as well as adopting several healthy eating habits. Nah, itu dia. Nah, sekarang kalian menentukan mana yang tesis. Jadi, yang tesis itu yang pertama ini. Kemudian yang argumen dari first of all, dari sini, sampai lastly ini. Lastly, lastly sampai sini. Nah, ini dia. Lastly, ini. Dan reiteration-nya adalah dari sini sampai terakhir. Nah, kemudian kita coba terjemahkan. Terjemahannya adalah sebagai berikut. Nutrisi merupakan aspek yang penting bagi kehidupan, kesehatan hidup, dan penting untuk memperolehnya dengan benar dan tidak dilebih-lebihkan. Kemudian, pertama-tama, mengganti junk food makanan sampah ya, dan cemilan yang tidak sehat, yang tidak sehat dengan makanan bergizi adalah langkah pertama untuk menjaga berat badan, yang sesuai dalam kisaran yang sehat. Yang sehat dibandingkan dengan komposisi tumbuh Anda. Tidak perlu, Jadi kamu tidak perlu ikut-ikutan diet yang sedang tenar, yang sedang viral. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak penyakit kronis seperti diabetes type 2, dan sakit hati jantung ya, disebabkan oleh nutrisi yang buruk, gizi yang kurang, dan obesitas, kegemukan. Yang ketiga, sistem imun kita, sistem pertahanan tubuh kita, membutuhkan vitamin esensial, dan mineral, guna berfungsi secara optimal. Yang keempat, nah, keempat, banyak tipe-tipe dari makanan, seperti tomat, dan buah beri, dapat meningkatkan daya tahan, dan meningkatkan performa kognitif. Seluruhnya bisa memproteksi, atau melindungi tubuh kamu, melawan efek dari ketuaan. Jadi, kalau kalian ingin awet muda, banyak-banyaklah konsumsi tomat, dan buah beri. Terakhir, lastly, nah, mengkonsumsi makanan yang tepat, sebenarnya bisa membuat Anda lebih bahagia. Nutrisi seperti zat besi, dan asam lemak omega-3, ditemukan, yang ditemukan dalam makanan, bisa, makanan yang kayak protein, dapat meningkatkan mood Anda, atau suasana hatinya jadi bahagia. Nah, hal ini, berkontribusi pada kesejahteraan mental, baik secara keseluruhan, dan melindungi Anda, dari masalah kesehatan mental. Dan, terakhir, sebagai reiteration-nya, makan makanan yang sehat, adalah tentang, makan, memakan makanan yang proporsinya seimbang, dari makanan yang kaya nutrisi, dari berbagai kelompok makanan, begitu juga, mengadopsi, beberapa, kebiasaan makan yang sehat. Jadi, kalian harus melakukan, menerapkan beberapa, kebiasaan makan yang sehat, memakan makanan yang sehat. Nah, barangkali itu dulu, untuk kali ini, jangan lupa subscribe, dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa.